Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah Berjumpa kembali dengan Ibu Kristian Nisih Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Pada masa pandemi ini Ibu tak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan mematuhi 5M Memakai masker Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Membatasi mobilisasi dan interaksi Anak-anakku Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia Para pendiri negara Indonesia The Founding Father telah menyadari pentingnya suatu dasar negara Oleh karena itu Dalam sidang pertama BPUPKI Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Dibahas dasar negara Indonesia Ada pun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945 Dalam sidang akhir BPUPKI Untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya Selanjutnya Berbagi usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia IX Bentukan BPUPKI Pancasila menjadi norma dasar Atau kaidah negara yang fundamental Hal tersebut tercantum dalam Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang berbunyi Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mengwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Dalam sidang PPKI Selanjutnya Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga Ditegaskan dalam instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 Dan tersusun secara hirarkis dan piramidal Artinya Adalah setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat Dan menjiwai Satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan Pancasila sebagai pandangan hidup Pandangan hidup merupakan cara pandang Pedoman dan arahan Bagi seseorang untuk pemandang diri sendiri Dan menentukan hidupnya Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai Yang dimiliki oleh suatu bangsa Yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan Dalam pengaturan kehidupan masyarakat Dan ketatanegaraannya Baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup Dengan demikian Segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia Harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan Dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia Pancasila juga memenuhi fungsi Yaitu Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial Menjadi sumber motivasi Untuk mewujudkan cita-citanya Gagasan Dan ide-ide dalam kehidupan nyata Menjadi sumber semangat Untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global Dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa Agar tidak mudah terbawa arus budaya asing Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila Dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan Sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila Tidak hilang oleh arus globalisasi Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia Untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia Untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat dan menaati protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton